Selamat malam pemirsa, Departemen Pertahanan akan menggunakan hutan milik negara untuk latihan tempur TNI sebagai akibat dari menyempitnya lahan latihan tempur milik TNI. Penanda tanganan MOU penggunaan lahan hutan milik Departemen Kehutanan sebagai daerah latihan tempur oleh TNI dilakukan di kantor Departemen Pertahanan Jakarta. Penanda tanganan dilakukan oleh Menteri Pertahanan Yuwono Sudarsono dan Menteri Kehutanan MS Ka'ban. Hutan yang akan digunakan untuk latihan perang tersebut adalah hutan produksi dan hutan lindung tanpa mengubah fungsi kawasan hutan. Penggunaannya akan menggunakan sistem pinjam pakai. Hingga saat ini lokasi yang sudah disetujui dep hub antara lain di Sukabumi, Lembang, Batu Raja, dan Pekanbaru. Yuwono mengakui penggunaan lahan tetap beresiko terhadap kerusatan lingkungan meski dalam perjanjian dijelaskan bahwa penggunaan lahan tidak memerlukan persyaratan amdal. Namun sesuai dengan Undang-Undang Pertahanan Negara, Yuwono mengatakan tetap akan meminimalisir kerusakan dan menjaga lingkungan. Cara-cara yang ditempuh antara lain dengan melokalisir tempat latihan dan melakukan rehabilitasi lahan bekas latihan. Kita di mana-mana tidak mungkin lingkungan itu terusak. Yang penting adalah mengurangi daya rusaknya. Tapi setiap daerah latihan, terutama daerah latihan mediter, tentu ada kerusakan lingkungan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.